Oke guys, kita akan lanjutkan pembahasan terkait contoh dari cara melakukan undue accounting distortions tapi untuk yang liability. Ini khususnya untuk leasing. Kalau di contoh ini adalah contoh tahun 2007 di mana kalau dibawa ke tahun 2021 ini, ini kurang relevan. Kenapa? Karena di tahun 2021 ini sudah berlaku PSAK terbaru, yaitu PSAK 73 tentang list, di mana terjadi perubahan yang sangat fundamental, yaitu apa? Kalau dulu memang sebelum berlaku PSAK 73, 73 berlaku per 1 Januari 2020, sebelum berlakunya PSAK 73, memang banyak indikasi perusahaan itu melakukan operating list padahal seharusnya adalah dia finance list. Nah, tetapi dengan adanya PSAK 73, sebetulnya ini sudah bisa diantisipasi. Dan terbukti banyak perusahaan-perusahaan kayak konstruksi dan pesawat, seperti yang sudah, itu ketika PSAK 73 berlaku, jadi ketahuan tuh, ternyata yang operating list cuma berapa. Nah, seperti itu. Jadi banyak terjadi kenaikan setelah berlaku PSAK 73, terjadi kenaikan yang signifikan terhadap si liabilitinya. Dari perusahaan-perusahaan yang banyak menemukan listnya, seperti perusahaan kontraktor, kemudian pesawat terbang, dan sebagainya. Nah, oke. Tapi, kalaupun kita ternyata masih menemui, ada operating list di salah satu laporan keuangan dari emiten, maka kita harus curiga. Kita harus analisis dulu, dengan 5 tahap analisis, akuntansi tentunya, sampai nanti bisa diperoleh kesimpulan apakah ini distorsi atau tidak. Nah, kalau distorsi, maka si operating list tersebut, meskipun di tahun 2021, maka ini tetap harus kita lakukan undue accounting distortions. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Caranya adalah coba kita bahas konsep soal berikut ini, ya. Oke, nah sekarang. Nah, ini airline Key Airways, ya. Jadi, ini meskipun ini contohnya ada di tahun 2007, dan di 2007 banyak dilakukan operating list yang terselubung, gitu ya, sengaja di-operating list-kan, padahal seharusnya finance list, gitu ya. Nah, maka ini cara melakukan undue-nya, merubah dari operating ke finance list, gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, kalau nanti di tahun 2021 ini tetap ditemui hal yang semacam itu, maka, ya, sudah, ya, kita tinggal melakukan dengan cara yang sama, ya. Nah, oke. Kita baca dulu Key Airways, ya. Ini contohnya perusahaan penerbangan, dan ini sangat relevan, karena kita juga memang demikian, ya, di Garuda Indonesia, ya, sudah di-suspend aktivitas perdagangan sahamnya sejak Juli, kalau tidak salah, atau Agustus 2021, ya. Karena, ya, tadi, ya, laporan keuangannya, dan juga dem-nya sangat tinggi, sehingga terjadi kemungkinan default, ya. Tidak mampu atau gagal bayar dari si Garuda, sehingga bisa terjadi kemungkinan pilot, gitu ya. Nah, dan memang perusahaan penerbangan banyak sekali melakukan leasing tentunya untuk pesawat-pesawat terbang, ya. Nah, pertama, provide the following information on its finance and operating list-nya. Jadi, ini adalah informasi terkait dengan finance and operating list, ya. Nah, dia, Siki, ini melakukan leasing pembelian pesawat, ya, dan PPE, ya, gedung, pada skema finance list-nya, di mana, ya, masa lease term-nya berkisar antara 1 sampai 17 tahun, ya. Kemudian, sebagian besar finance list tentunya memiliki opsi untuk, ya, bergain purchase options, ya, atau pembelian di akhir masa sewa. Nah, kemudian, Ki juga memiliki hak, ya, untuk memperpanjang, ya, masa leasing-nya. Artinya apa? Si list term-nya, ini ada bergain purchase options, ya, di akhir masa sewa, dan juga ada bergain renewal options, ya, BRO. Nah, ini untuk memperpanjang masa list-nya. Nah, kalau di akuntasi keuangan menengah, kita sudah menyinggung, ya, kalau dia terjadi bergain renewal options, maka masa sewa-nya diperpanjang, gitu, ya. Nah, ketika masa sewa diperpanjang, mampu diperpanjang, dan secara historis memang selalu dieksekusi, maka list term-nya adalah si list term berdasarkan kontrak-nya ditambah dengan bergain renewal options. Let's say kontraknya 5 tahun, tapi ada, bisa diperpanjang 2 kali 1 tahun, maka ditambah dengan 2 tahun, gitu, ya. Maka nanti total list term-nya menjadi 7. Nah, itu maksudnya bergain renewal options, ya. Kalau bergain purchase options, ini berarti pada akhir masa sewa, dia memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang sangat murah, gitu, ya. Nah, seperti itu. Dan ini diharapkan, kalau di akuntansi keuangan menengah, ini diasumsikan bahwa ketika ada bergain purchase options, maka ya harus menarik agar memang dieksekusi, gitu, sehingga selalu diasumsikan ini pasti dieksekusi, ya. Oke, nah nanti ini akan menggantikan masa manfaat dari si aset. Eh, sorry, apa namanya, residual value dari si aset. Nah, itu kalau di AKF. Nah, oke, kemudian, key, ya, melakukan perjanjian leasing untuk pembelian pesawat, gedung, kemudian juga brand and equipment, ya. Tapi dia di, dengan melalui skema operating list. Jadi ada dua, nih. Untuk membeli pesawat dan aset tetap lainnya, ada dua skema. Satu, finance list, ya, memiliki list term 1 sampai 17 tahun, meskipun memiliki bargain renewal options, tapi di sini tidak dikasih tahu berapa. Biasanya, masa rata-rata, masa perpanjangannya, berapa tahun, gitu, ya. Nah, kalau tidak dikasih tahu, maka kita hanya mengikuti informasi yang tersedia saja, yang 1 sampai dengan 17 tahun. Nah, kemudian, untuk operating list, nah, ini berkisar 1 sampai 35 tahun, ya. Dan Siki juga memiliki hak untuk apa? Untuk menegosiasikan extension dari operating list, jadi untuk memperpanjang masa sewanya. Nah, perhatikan, teman-teman, bahwa kalau dulu sebelum PSAK 73 berlaku, ya, maka syarat untuk operating list maupun finance list itu, ya, mirip-mirip. Sehingga ini menimbulkan fleksibilitas, ya. Nah, karena adanya fleksibilitas, maka susah untuk menentukan batas, ya, batasnya, gitu. Bahwa ini seharusnya apa, gitu. Karena kan kita mengacu ke prinsipal base, ya, seperti itu. Tidak mengacu ke rule base. Nah, demikian, ya, banyak perusahaan memanfaatkan fleksibilitas ini, ya, gray area ini, untuk apa? Ya, untuk, ya, memanipulasi, maksudnya, untuk menyembunyikan bahwa hakikat sebenarnya dia seharusnya finance list, tapi malah di operating list, kan. Gitu, ya. Dan juga masa sewanya boleh lebih dari 1 tahun untuk yang operating list. itu dulu, sebelum tahun 2020, gitu, ya. Sebelum PSAK 73 berlaku. Nah, seperti itu. Sehingga apa? No. Ya, di sini, ya, kita bisa mendapati di contoh soal ini bahwa 1 sampai 35 tahun, ya. Nah, sejak PSAK 73 berlaku, maka ini untuk klesi, ya, karena kan si Ki sebagai penyewa, gitu, ya. Maka seharusnya cuma 2. Satu, kurang dari 1 tahun, ya, itu pasti operating list. Eh, sorry. Apa? Oh, iya. Kalau kurang dari 1 tahun, maka dia dikategorikan sebagai operating list. Syarat pertama, gitu, ya. Dan syarat kedua adalah nilainya kecil. Nah, sehingga apa? Sehingga syarat untuk menjadi operating list, itu 2 syarat ini, ya. Nilainya itu di bawah 5.000 dolar. Kalau bahasanya EFRS, ya. Nah, EFRS 16. Nah, dengan demikian, atau PSAK 73, ya, maka hampir, ya, most dari dari transaksi leasing ini semuanya beralih. Dari yang tadinya operating list, ya, di sebelum tahun 2020 menjadi banyak finance list, ya. Karena adanya 2 syarat ini, yang lebih ketat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang, yang namanya operating list, cuma setahun, gitu, ya. Kalau ada di laporan keuangan suatu emiten lebih dari 1 tahun di operating list, gitu, ya, maka patut dicurigai. Dia masih belum mengerti mungkin si akuntannya dengan PSAK 73 atau memang sengaja, gitu, ya, memanfaatkan fleksibilitas tadi. Nah, makanya harus dianalisis. Ya, apakah dia distorsi atau tidak. Ya, dengan 5 tahap analisis akuntansi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, ya. Nah, oke. Nah, itu adalah yang perlu dilakukan, ya. Jadi, kalau untuk tahun 2020 atau ke atas, gitu, ya, maka syaratnya kurang dari 1 tahun dan nilainya kurang dari 5.000 dolar, ya. Nah, seperti itu. Jadi, sedikit berbeda, ya, disclaimer dulu, ya. Jadi, kalau untuk contoh ini, karena sebelum 2020, maka ini masih bisa berlaku, ya. Masih belum berlaku PSAK 73 dan list term untuk operating list tidak dibatasi, ya. Tidak dibatasi hanya 1 tahun, ya. Tapi bisa lebih dari 1 tahun. Nah, demikian, teman-teman semua, ya. Oke. Nah, kemudian di sini, ya. Kalau gitu, tadi, ya, kita simpulkan bahwa perbedaan antara operating list karena final list ini ada di tabel ini bahwa kepemilikan, ya. Kepemilikan atas apa? Atas aset. Atas aset. Kalau operating list ini tetap di lesor. Jadi, ada lesi. Key ini sebagai lesi, ya. Sebagai lesi dalam hal ini. Lesi itu yang menyewa, dan yang kedua adalah lesor. Lesor itu pihak yang menyewakan. Seperti itu. Nah, berarti, kalau si Key melakukan operating list, maka aset itu dicatat pada bukunya lesor. Di si lesi atau di Key tidak muncul yang namanya aset leasing, gitu, ya. Nah, kalau finance list, ya, maka ada transfer options dan list pay. Nah, ini ada macam-macam, ya. Jadi, apakah ada transfer kepemilikan, gitu, ya? Nah, tergantung. Tergantung di syarat kontrak leasingnya. Biasanya, syarat leasing itu salah satu, ya. Pertama, non-cancellable. Kedua, memenuhi salah satu dari lima syarat tambahan. Satu, adanya transfer ownership, transfer kepemilikan. Dua, ada bergain purchase options, ya. Nah, dua hal ini, inilah yang berkaitan dengan transfer kepemilikan, gitu, ya. Nah, kalau memang ada transfer kepemilikan, maka si asetnya itu ketika dia under finance list, maka akan berpindah. Ke siapa? Ke lesi, gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada transfer kepemilikan, ya, maka dilihat apakah ada BPO atau tidak, ya. Seperti itu. Nah, dan juga, apa namanya, tergantung masing-masing list termnya, gitu, ya. Nah, tetapi, kalau untuk pencatatannya, tetap, kalau dia finance list, ya, mau ada transfer kepemilikan atau tidak, nah, dia dicatat dalam akun ROU, Right of Use of Asset. Ya, jadi hak sewa gunanya, yang dipindahkan dan dicatat di neracanya, di asetnya si lesi. Itu kalau finance list, ya. Nah, kemudian risk and reward-nya, resiko yang menanggung, resiko kepemilikan barangnya, ya, kalau operating list, ya, karena kepemilikannya di lesor, maka di lesor, ya. Nah, kalau finance list, maka, ya, karena asetnya dicatat di buku lesi, maka kalau ada kerusakan, itu tanggung jawab lesi, ya. Nah, purchase options, ya, kalau operating list, tidak ada purchase options, ya, kalau finance list, di akhir masa sewa, bisa ada, bisa enggak, gitu, ya, tergantung si kontraknya. Nah, kemudian expense-nya, perbaikan untuk aset sewa, dan sebagainya, maka itu tanggung jawab si lesor, kalau di operating list. Tapi, kalau di finance list, ya, karena asetnya dicatat di bukunya lesi, maka tentunya itu calon jawab si lesi. Ya, dan running cost to lease, ya, jadi di sini, kalau operating list, enggak perlu bayar BPKB, gitu, ya, kalau nyewa motor, enggak perlu bayar pajak tahunan, dan sebagainya. Artinya, ya, pokoknya udah, kita bayar rent expense, sudah including all of the administrative costs, gitu ya. Nah, kalau dia finance list, tentunya harus bayar, ya. Nah, di sini tax benefit, nah, karena tidak dicatat di buku lesi, maka tidak ada depresiasi yang bisa diklaim oleh si lesi. Nah, kalau di finance list, justru ada depresiasi, ya, karena asetnya dicatat di lesi, dan juga ada interest, ya. Interest ini, karena pasangan ROU ini adalah lease liability. Nah, lease liability inilah yang nanti dicicil tiap tahun. Nah, dan di dalam cicilan tersebut sudah termasuk interest, ya. Nah, itu kalau lesi financial list, dan operating list. Kesimpulannya, kalau operating sama finance list, mana yang lebih diuntungkan? Dari si key, atau dari perspektif key, sebagai lesi, maka dia lebih menguntungkan memilih operating list. Gitu ya. That's why, kalau sebelum 2020, kecenderungan perusahaan itu selalu, ya, sebisa mungkin di-operating list, kan. Meskipun dia lebih dari satu tahun, ya. Nah, itu adalah kenyataannya, ya. Karena memang secara setelah kita analisis, ya, memang sangat menguntungkan bagi lesi, kalau dia mencatatnya sebagai operating list, ya. Seperti itu. Nah, kalau lesor gimana? Kalau lesor, ya, justru sebaliknya. Dia akan lebih menguntungkan kalau dicatat sebagai finance list, gitu ya. Ya, makanya kalau sekarang, tahun 2020, di atas 2020, gitu ya, dengan programnya PSAK 73, ya, maka syarat lesi, ya, untuk mencatat sebagai operating list, gitu ya, ya, itu adalah kurang dari satu tahun, itu list termnya, sama nilainya kecil, di bawah 5.000 dolar. Nah, kalau semua syaratnya ini tidak terpenuhi, maka menjadi finance list, dan mostly menjadi finance list sekarang, bagi sisi lesi, bagi perspektifnya lesi. Nah, ada pun lesor gimana? Nah, kalau lesor dengan berlakunya PSAK 73, ya, maka lesor justru, apa namanya, masih imbang, gitu ya, tergantung karakteristiknya, karena kalau lesor memenuhi dua syarat untuk dicatat sebagai finance list. Yang pertama, non-cancellable, tidak bisa dibatalkan. Nah, yang kedua, memenuhi salah satu syarat dari di masyarakat tambahan. Berarti, salah satu aja, non-cancellable, dan salah satu dari di masyarakat tambahan. Yang pertama, ada transfer of ownership, ya, TOF, transfer of ownership, kemudian, apakah, atau ini, atau adanya bargain purchase options, kemudian, 75% dari list termnya, itu, apa, list termnya adalah 75% dari masa manfaat, useful life-nya si aset, gitu ya, dan nilai present value-nya adalah 90% dari nilai wajar si aset tersebut, ya, dari market value si aset tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah tidak adanya intended use, tidak adanya specific use, atau aset tersebut memenuhi syarat tidak digunakan untuk kepentingan lain, gitu ya. Nah, ini syaratnya yang spesial, no specific use, ya, bagi si lesor. Ketika asetnya kembali, ya, nggak digunakan, nggak akan dia pakai untuk usahanya, ya, ketika asetnya kembali ke si lesor, maka dia akan, yaudah, dikongsokin, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, maka, salah satu syarat, dari lima syarat tambahan ini terpenuhi, maka dia dicatat sebagai finance list. Nah, kalau ternyata dari lima syarat ini, ternyata, apa namanya, tidak ada yang terpenuhi, gitu ya, maka berubah dari finance list menjadi operating list, bagi si lesor. Ya, jadi kesimpulannya, kalau lesi, mostly sekarang adalah finance list. Kalau lesor, bisa finance list, bisa operating list, masih imbang, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, kalau dalam hal ini, soal ini, key, ini sebagai apa? Sebagai lesi, karena dia, di soal diketahui, dia menyewa pesawat, gitu ya. Menyewa pesawat, dan sebagainya ya. Jadi, Siki posisinya sebagai lesi. Dan ketika sebelum tahun 2020, maka, kita bisa pastikan bahwa, ini pasti, ngakalin gimana caranya, agar di operating list-kan. Walaupun secara substansi, itu finance list. Nah, ini yang dimaukan dari soalnya. Dan, di soal ini, kita diminta untuk, oke, ini terjadi distorsi terhadap liabilitasnya. Let's say demikian, dan bagaimana cara melakukan undo-nya. caranya adalah, pertama, di sini kita perlu membagi-bagi dulu. Finance list, kalau ini, informasi ini dari laporan keuangan, dan tidak mesti, setiap laporan keuangan emiten, nanti akan bentuknya seperti ini. Beda-beda ya, tergantung emitennya. Jadi, tergantung, seberapa kreatif kalian, dan seberapa paham kalian, memahami konsep dari, undo liability distortions. dan seberapa lihai kalian dalam mencari, informasi terkait listing, di laporan tahunan perusahaan, ataupun laporan keuangan perusahaan. Dituntut, kelihanyan, dan kreativitas kalian. Oke, ini hanya segera contoh, dan tidak mesti kayak gini semua. Jadi, kalau di sini, diketahui dari laporan tahunannya, diklasifikasikan, yang finance list, dan ada yang operating list, dan ada yang non-cancellable operating list. Nah, maka di sini, yang operating list ada dua. Ada yang operating list biasa, dan ada yang non-cancellable operating list. pilih yang mana? Apakah dua-duanya? Ataukah salah satu saja? Gitu ya. Nah, kalau finance list, tidak kita undo. Berarti, yang akan kita undo di sini adalah, non-cancellable. Kenapa? Karena syarat leasing itu adalah non-cancellable. Kalau di yang total operating list, ini tidak ada syarat non-cancellable, artinya bisa di-cancellal sewaktu-waktu. Gitu ya. Nah, maka ini, ini bisa jadi akun yang asli. Nah, seperti itu. Artinya, kalau nanti dikenyataan ada dua pilihan ini, tetap pilih yang non-cancellable. Oke. Nah, di sini berarti fokus kedua ini saja. Nah, kalau ada, nanti nilai di laporan keuangan itu, biasanya dijadikan satu. Nah, ini semuanya jadi satu. Nah, informasi ini kalian harus lihat di CLK, atau prospektus, atau laporan tahunan. Sehingga, oh, kalian bisa mengklasifikasikan. Ini finance list, ini non-cancellable. Harus ada dua kolom ini yang dibutuhkan kalau kita mau melakukan undo-diability distortion. Nah, setelah itu, gimana finance list? Kita lihat, diklasifikasikan menjadi, ya, ada yang satu tahun, kemudian ada yang lebih dari satu tahun. Seperti itu ya. tergantung kalian nih. ini biasanya lebih dari satu tahun sampai dengan tahun keempat. Ya, kemudian baru nanti di atas lima tahun. tiga kelompok ini biasanya yang disajikan. Pak, boleh nggak cuma dua doang satu tahun dan di atas satu tahun? Boleh-boleh aja, gitu ya. Maha nggak? Nah, seperti itu. Atau boleh nggak, Pak, di atas satu tahun, sorry, satu tahun, satu sampai dua, kemudian di atas dua tahun? Boleh juga. kalau dikenyataannya tergantung situasi dan kondisi, ya, yang kalian temui di laporan keuangan atau laporan tahunan emiten. Nah, kalau dicontoh soal, yaudah, tinggal ini doang, ya, ikutin aja contohnya. Nah, oke, nah sekarang, kalau gitu, setelah diklasifikasikan satu tahun, ya, kemudian ini lebih dari satu sampai dengan lima. Kemudian yang ini, yang ketiga adalah lebih dari lima tahun. Ya, nah, seperti itu. Setelah dikelompokan, ya, dan ini masing-masing harus ada isinya, gitu ya. Baru kita lihat, oh, totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 8, 8, dan kita pandikan dengan 2, 3, 2, 2, 2, 2, Nah, oke, itu yang diperlukan. Setelah itu gimana? Nah, setelah itu, what interest rate does he use to capitalize its finance list? Nah, langkah kedua, jadi setelah kita kelompokkan, kolom pertama, finance list, kolom kedua, non-cancellable operating list, kemudian langkah ketiga adalah mengklasifikasikan tahunnya, gitu ya. Ada yang satu tahun, kemudian satu sampai lima, kemudian di atas lima tahun. Ya, setelah itu gimana? Setelah itu baru kita bermain. Kita harus menghitung rate untuk finance list, berapa? Gitu ya. Nah, rate untuk finance list sehingga mendapatkan angka 1,058. Berapa I-nya? Ya, untuk mempresent value-kan, gitu ya. 458, 375, 400, sama 400,8, ke tahun ini. Sehingga mendapatkan total nilai 1,058. Berapa I-nya? Ini yang akan kita cari tahu. Jadi, ini langkah keempat, mencari I-nya. Setelah I-nya ditahu, untuk mendiskontokan si finance list ini, baru kita terapkan I itu untuk si non-cancellable operating list. Nah, ini langkah kelima. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi, langkah pertama, kelompokan finance list and non-cancellable operating list. Kemudian, itu langkah pertama ya, sama langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga, dikelompokan juga tahunnya. Baru langkah keempat, kita cari I-nya. I untuk mempresent value-kan finance list, sehingga menghasilkan angka 1,058. Setelah dapat, baru I-nya itu diterapkan ke si non-cancellable operating list. sehingga kita bisa tahu berapa present value-nya. Tentunya bukan 2,3,2,2. Nah, nanti misalkan angka yang baru. Itulah X. Nah, X inilah yang nanti akan kita bandingkan dengan si 1,058. Ya. Seperti itu. Eh. Eh, oh, eh, oh. Enggak deh. Eh. Ini yang nanti akan kita tandingkan dengan si 2,3,2,2. Sehingga X-nya ini bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi, oke. Berarti pertama, kita langkah 1 udah, langkah 2 udah, langkah 3 udah, tinggal nyari I-nya. Nah, sekarang kita cari I-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Pertama, ya, berarti di sini kita tahu ya bahwa not later than one year, jadi ada 3 kelompok tahun, 1 tahun, 1 sampai 5, ya, sama di atas 5 tahun. gitu ya. Maka ini langkah 1, apa namanya, kita mencari tahu dulu ya, berapa tahun yang akan kita pakai. Yang pertama adalah 4,5,8. 4,5,8 kan 1 tahun, ini tahun pertama. Nah, kemudian, ini kan tahun ke 1 sampai 4. 1 sampai 5, berarti 4 tahun ya. Berarti ini tahun ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, nilainya adalah sama. Berapa nilainya? 3,7,5. Nah, seperti itu. Kok bukan 3,7,5 Pak? 3,7,5 ini, nilai 4 tahun. Nilai per tahunnya berapa? Nah, itulah. Nilai per tahunnya adalah 3,7,5 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 9,3,8,5. Nah, seperti itu ya. Jadi, 3,7,5 ini nilai 4 tahun. So, 4,5,8 nilai 1 tahun. Gitu ya. Nah, 4,5,8 udah dapet? Nah, tinggal tahun ke 2 sampai tahun ke 4, itu nilainya adalah 3,7,5,4. Nah, baru setelah itu gimana? Nah, setelah itu kita cari tahu yang 4,8 itu kan di atas 5 tahun. Yaudah, tinggal dibagi aja. Kita samakan sebisa mungkin dengan si tahun ke rate, apa namanya, nilai di tahun ke 5. Ini kan tahun pertama, nah ini 4 tahun ya. Tahun ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5, ini adalah totalnya 4 tahun. Berarti di tahun ke 6 dan seterusnya, kita coba sama. Rate-nya adalah 93,85. Nah, kalau dengan rate 93,85, kira-kira butuh berapa tahun untuk menghabiskan angka 400,8. Tinggal dibagi, berarti 400,8, dibagi dengan 93,85, disamakan dengan yang tahun sebelumnya. Maka, dapatlah angka, nggak bulat nih, 4,2. Yaudah, berarti sekitar 4 tahun, sekian bulan ya, berarti kita bisa masukkan. Berarti ini tahun ke 6, 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya, barulah, 25,4. Dapat dari mana apa sisanya? Ya, tinggal ini aja ya, 408, 400,8, dikurang, 93,85, dikali 4 tahun. Nah, dikali 4 tahun. Hasilnya adalah 25,4. Nah, dari sini baru kita jumlahkan ke bawah. hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sama dengan yang atas. Baru dikurang finance charge, menghasilkan angka 1, 0, 5, 8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, di sini yang akan, angka yang kita pakai yang mana apa? Yang atas atau yang bawah? Tetap mau pakai yang bawah. Karena di sini, udah net gitu. Angka yang netnya adalah yang 1, 0, 5, 8. Nah, kalau gitu tinggal kita bermain ya. Yaudah, kalau gitu, kalau angka present value per hari ini adalah 1, 0, 5, 8. Nah, maka berapa I-nya gitu? Artinya apa? Artinya ini kita akan present value-kan kan? Ini kita present value-kan ke tahun ke-0 gitu ya. Ini ke tahun ke-0 gitu ya. Kemudian, tahun ke-2 ke tahun ke-0, tahun ke-3 ke tahun ke-0, dan seterusnya. Maka di tahun ke-0 ini nilainya 1, 0, 5, 8. Berarti nanti beda-beda apa? Nggak pakai anuitas? Iya, enggak. Beda-beda. Kenapa? Karena ini 1 tahun. Kemudian, dari tahun ke-2 sampai tahun ke-9 ini sama. Nah, gitu ya. Tetapi ini kan nanti agak sulit gitu ya. Ini kompleks present value ya. Berarti kalau pakai secara anuitas, anuitas ke tahun ke-1, akhir tahun ke-1, kemudian dari akhir tahun ke-1 di awal tahun ke-1 atau tahun ke-0. Nah, jadi dua kali kalau pakai anuitas. Kemudian ini berarti single sum ya. Langsung ke tahun ke-1 gitu ya. Terus gimana Pak? Kalau kayak gini, ini agak ribet. Ya, bisa seperti itu. Atau cara kedua adalah, ya sama aja bahwa ini present value 1 tahun, ini present value masing-masing 2 tahun, ini 3 tahun, ini 4 tahun, ini 5 tahun. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. 4, 5, 8 dibagi dengan 1 plus i, pangkat 1. Kemudian, ini pangkat 1 sesuai dengan tahunnya. Kemudian 9, 3,85 dibagi dengan 1 plus i, pangkat 2. Dan seterusnya, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, sampai pangkat 9. Nah, baru nanti yang terakhir adalah 25,40, dibagi dengan 1 plus i atau x gitu ya. Pangkat berapa? Pangkat 10. Ini ditambahkan semuanya, ditotalkan hasilnya adalah 1,085. Nah, kalau kita persingkat, itu sama saja dengan rumus NPV, yang akan kita pelajari di manajemen keuangan. Sama saja dengan rumus net present value. Karena net present value kan rumusnya adalah, di sini, apa namanya, payment, dibagi dengan 1 plus i, pangkat n. Jadi, ini adalah sum, jumlahnya. Jumlah dari present value selama 10 tahun. Nah, kalau gitu, berarti Pak, ini enggak kayak anuitas yang bisa kita cari gitu ya. Mau tidak mau, ada 3 cara untuk mencari i-nya. Ini udah lumayan kompleks ya. Nah, caranya gimana Pak? Pertama adalah ekstrapolasi. Seperti ini ya, ekstrapolasi. Jadi, kita sama, coba satu-satu gitu ya. Nah, ekstrapolasi ini kita bikin 2 sumbu, sumbu Y sama sumbu X gitu ya. Nah, baru setelah itu apa? Setelah itu kita dapatlah. Nah, kalau misalkan ini kan target kita ya, 1,058. Kita cari nilai yang di bawah sama nilai yang di atas gitu ya. Nah, ini juga sama. Berarti kita cari nilai yang di bawah sama nilai yang di atas. Sehingga dapat bisa diketahui nilai yang di tengah-tengah berapa. Nah, kita coba-coba gitu ya. Kalau X ini adalah present value-nya, Y ini adalah I-nya gitu ya. Kalau I-nya 4,187, maka X-nya berapa? X-nya ternyata 1,058. Nah, seperti ini. Kalau ternyata I-nya adalah 4,185, maka present value-nya berapa? Present value-nya adalah 1,058. Nah, berarti dari sini kita udah mendapatkan nilai yang di atas sama nilai yang di bawah dari present value, plus juga nilai yang di atas sama di bawah untuk yang I-nya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa melakukan interpolasi. Berarti interpolasinya adalah X dikurang X1, dibagi dengan X2 dikurang X1. Jadi jaraknya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sama dengan Y dikurang yang bawahnya, Y1, dibagi dengan Y2 dikurang Y1. Nah, jaraknya gitu ya. Nah, hasilnya adalah kita coba-coba ya. Untuk mendapatkan angka 4,18, 4,187 ini coba-coba gitu ya. Mau tidak mau. Sampai dapat 2 titik gitu ya. Di atas sama di bawah. Pokoknya X-nya harus di tengah-tengah. Nah, sehingga didapatkan ya. Berapa nilai dari si I-nya? I-nya adalah, nah ini, 4,18%. Ya, seperti itu. Atau trial and error ya. Satu persatu dimasukin. Jadi kita bikin timeline dulu seperti ini. Tahun pertama, tahun kedua, atau mungkin yang bawah lah. Sama saja ya. Ini kurang 0 harusnya. Nah, jadi, apa namanya ini? Oke, ini harusnya diletakkan di samping. Jadi ada tahun ke 0. Karena yang ingin kita ukur ada tahun ke 0 ya. Nah, di sini adalah 1,58, sekian. Nah, ini kalau dijumlahkan harus mendapatkan angka 1, B25. Nah, 1,058 ini kalau di tahun ke 0 ya. Harus mendapatkan angka sekian. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Ya udah. Tapi ini nilai present value ya. Berarti yang kita ambil adalah bukan yang atasnya. Tapi yang bawahnya. Kalau yang atasnya kan sama saja dengan 1,2,3,4 ya. Tadi ya. 1,2,3,4 ya. Nah, kalau gitu kita cari yang atasnya. Kita cari yang bawahnya. Ya, 1,058. Ya udah. Berapa nih gitu ya? Angkanya adalah mau tidak mau harus dicoba 1,1. Jadi kita bikin timeline dulu. Tahun ke 0 sampai tahun ke 10 gitu. Kita masukkan angkanya 458, 93, sampai tahun ke 10 adalah 25 ya. Maka rumus yang bawah ini adalah 1 plus i ya. 458 dibagi dengan 1 plus i. i-nya berapa gitu ya. Nanti kita coba-coba ya. Kita masukkan angka satu persatu. Nah, pangkat 1 ya tahun pertama. Kemudian yang ini pangkat 2 ya. Dan seterusnya sampai pangkat 10 gitu ya. Nah, sampai kita mendapatkan angka 1,058 ya. Nah, i-nya gimana Pak? I-nya bisa 4 persen tuh. Ternyata kalau 4 persen kan ini nilainya tidak sama gitu ya. Nilainya adalah 1,065. Masih belum gitu ya. Target kita adalah 1,058 ya. Nah, seperti itu. Sehingga ini masih belum ya. Masih jauh dari target kita gitu. Maka kita cari lagi 4,19. Berapa nih? Oh, 1,584,05. Masih belum, masih belum 50 gitu ya. Nah, terus demikian dan demikian. Sampai akhir mendapatkan angka yang 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sehingga apa namanya? Ya, sampai kita mendapatkan angka 1,058,50 ya. Nah, angkanya adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi, cara kedua trial and error ya. Nah, cara ketiga saya memakai Excel. Ya, goal seeker. Nah, sama dengan trial and error yang atas. Cuman saya silakan Excel yang menghitungnya. Jangan saya manual gitu ya. Nah, seperti itu aplikasi goal seeker ya. Jadi, kita di sini harus bikin dulu timelinenya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini saya setting I-nya adalah ini yang akan kita cari gitu ya. Nah, ini kalau kita ubah. Misalkan ini 5 persen gitu ya. Nah, bawahnya berubah tuh. 1, 0, 2, 9 ya. Targetnya berapa? Targetnya adalah 1, 0, 5, 8 ya. 1, 0, 5, 8. Oke, nah, maka di sini saya setting target dulu. Di sini, 1, 0, 5, 8 ya. Ini adalah angka yang saya inginkan ya. Nah, dan kita bikin 0 sampai 10. Kemudian, kita bikin juga di sini, di bawahnya. 4, 5, 8 ini manual dimasukkan ya. Nah, baru kita masukkan rumusnya di bawah. Rumusnya di bawah adalah, nah, yang ini ya. Yang ini adalah 4, 5, 8 dibagi 1 plus. Plus, I, I-nya langsung kita kursor yang paling kanan ya. Terserah mau ditaruh di mana aja ya. Mau ditaruh di atas, mau ditaruh di bawah, mau ditaruh di samping ya. Kalau saya taruh di sini ya. Jadi, harus ada I-nya gitu ya. Harus ada sel yang kita tuju. Misalkan ini ya, yang I-nya ini. Karena ini akan berubah gitu kan ya. Nah, dan harus disetting pakai dolar ya. Yang sel I-nya tuh disetting pakai dolar. Seperti ini ya, dolar. Setelah itu gimana? Nah, setelah itu baru dan seterusnya. Sampai tahun ke-10. Sampai tahun ke-10 sama. Kayak gini ya. Nah, ini ya. Tuh, sama ya. Nah, terus apa? Terus kita jumlahkan di sini. Berarti ini kan present value-nya. Hasilnya. Ini I-nya. Kalau I-nya 5%, maka present value untuk yang tahun pertama 4, 3, 6. Tahun kedua 85. Tahun ke-10, 15. Dari 25 menjadi 15. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 1, 0, 2, 9. Nah, ini masih belum sesuai. Gitu ya. Masih belum sesuai harapan saya. Harapan saya adalah 1, 0, 5, 8. Kita bisa hitung. Di sini selisihnya berapa gitu ya. Ini dikurang yang apa. Oh, masih ada 28. Saya pengen selisihnya 0. Agar pas. 1, 0, 5, 8, 5. Nah, sebetulnya sama dengan real-end error. Bedanya adalah kalau yang real-end error saya nyari manual. Ya, satu persatu. Nah, kalau yang goal-seeker, silakan Excel-nya mikir. Saya tinggal sekali pencet, jalan. Nah, bisa seperti itu. Itu namanya dengan goal-seeker menu. Nah, caranya gimana? Daripada ngitung manual, daripada ngitung ekstrapolasi, mendingan yaudah, goal-seeker aja. Caranya adalah kita men-setting di data. Data, di sini ada solver. Ya, syaratnya teman-teman harus paham ya bahwa dibikin dulu kayak gini. Ini yang diisi. Rumusnya, taruh yang bawah. Ini yang nanti rumus yang harus kalian bikin. Nah, ini yang coba saya warnain dengan warna apa ya? Abu-abu mungkin? Nah, inilah yang harus kalian bikin rumusnya. Jadi, setelah dibikin rumusnya, berarti dibikin rumusnya, rumus present value seperti biasa. Nah, barulah nanti kalian yang akan kita masukkan ke aplikasi solver, yang warna hijau saja. Seperti yang hijau. Cuma dua ini doang. I sama yang jumlah di sini. Nah, itu doang. Jadi, sangat simple sebetulnya. Jadi, yang sekali lagi, bikin dulu 0 sampai 10, timeline-nya. Kemudian masukkan rumusnya, dia yang warna abu-abu. Kemudian, kita tandai ini. I-nya ini, inilah yang nanti akan kita mainin. Sehingga kalau I-nya berubah, yang bawah sudah pasti ikut berubah. Dan kita mendapatkan angka totalnya adalah 1029. Nah, ini kita zoom-kan. Sehingga kita tahu nih, kalau ini 6 persen, kalau kita ubah yang I-nya, maka yang nilai present value-nya juga ikut berubah. 99. Kalau ini kita set-in 3 persen, maka nampak gede. Seperti itu. Nah, dengan demikian, gimana cara masukin ke Excel-nya? Biar Excel-nya mikir. Pakai aplikasi solver. Klik data, pencet solver. Nah, di sini saya masukkan set objektif. Objektifnya adalah yang mana? Yang ini, cell-nya ini. Yang saya warnain hijau. Yang jumlah dari seluruh present value dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-10. Jumlah 444,88 sampai 18,60. Yang ada di sini. Jumlahnya 1103. Nah, ini yang akan menjadi target kita. Nah, berapa targetnya? Angkanya. Angkanya saya masukin manual. 1058,50. Saya ingin dapat angka yang exact. Nah, dengan mengubah sel-nya mana? Dengan mengubah sel-nya I. Nah, yang ini nih. Yang I itu yang sel X69. Jadi, nanti Excel akan menghitung secara otomatis. Ini diubah-ubah sampai akhirnya nanti mendapatkan angka 1058. Udah, gitu doang. Dan kita solve. Set. Angkanya adalah... Tadan. Tuh, kan dapat. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan angka... Harusnya ini sudah dapat. Oh, malah belum dapat. Oke, kalau belum dapat nanti ulang lagi. Ulang lagi dan ulang lagi ya. Sampai kita mendapatkan angka yang pas. Nah, seperti itu. Nah, itu idenya kalau kita menggunakan goal figure di Excel. Oke, nah. Oke, dari sini kita... Tadi sudah saya running ya. Dari sini adalah... Dapat tuh 4,187 ya. Saya ulangin lagi ya. Solver ya. Kemudian M70 udah. Kemudian juga di sini. Oke, mungkin ini saya coba hapus dulu. Ini 1% misalkan ya. Ini coba langsung solver. Nah, di sini value-nya berapa? Value-nya adalah... 4,0... 1,058,50. Gitu ya. Nah, udah gitu apa? Ini udah oke ya. Tinggal di solve. Tadan. Nah, dapet pas angkanya ya. 1,058,50 ya. Pas. Tidak ada selisih gitu ya. Kemudian di angka I-nya adalah 4,187. Ya, seperti itu caranya ya. Kalau kita mau menggunakan aplikasi solver di Excel. Ya. Nah, sehingga langsung nih kita masukkan. Dapet di-nya. Kalau udah dapet I-nya, ini langkah kedua sudah selesai ya. Maka langsung lanjut ke hitung kita terapkan I. Untuk finance list ke operating list ya. Nah, kita akan terapkan ke yang 391 dan kawan-kawan. Yaudah, langsung saja 391 kita masukkan di tahun pertama ya. Tahun keduanya gimana Pak? Tahun keduanya ini ya. 1, 2, 7, 8. Tinggal dibagi dengan 4 tahun ya. Nah, berapa hasil angkanya? Dibagi 4. 319,5 gitu ya. Kalau ini 391, ya bahwa 319. Cuma beda-beda tipis ya. Beda dibolak-balik antara 1 dengan 9 ya. Nah, dan ini 4 tahun ya. Berarti hitung tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu tahun kelima dan seterusnya, kita menggunakan rate yang sama, yaitu 319 juga. Nah, kita cari berapa tahun nih abisnya untuk menghabiskan angka 653 ini kalau kita bagi dengan si 319,5. Hasilnya adalah 2 tahun, 0,4 ya. Nah, oke. Dari sini kita bisa langsung masukkan. Berarti masukin 2 tahun. Nah, sisanya adalah di tahun ke berapa nih? Tahun ke delapan ya. Kita totalkan 2322 ya. Nah, maka kita present value-kan dengan rate yang sudah kita cari pada melalui aplikasi Goal Seeker di Excel. 4, 187, 40 persen ya. 4, 187, 0 persen. Nah, kita kalikan ya. Kita present value-kan dengan menggunakan rating. Ya udah, sama aja langkahnya, Maya. Tinggal 391 dibagi dengan 1 plus 4,18 pangkat 1 ya. Dan seterusnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4, dan seterusnya sampai pangkat 8. Ya. Hasilnya adalah 1,983. Nah, ini adalah total ya. Setelah kita present value-kan dengan menggunakan ratingnya final slip. Yang tadinya 2322 menjadi 1,983. Sehingga total increase berapa? Ini menjadi turun ya selesainya ya. Menjadi dari 2322 ya. menjadi 1,983. Turun berapa? Turun sebesar. Nah, ini kalau mau turun berarti tinggal ini dikurang dengan atasnya ya. Menjadi minus 3,38. Nah, dengan demikian, oh, terjadi penurunan nih. Penurunan apa? Liabilities ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, yaudah. Berarti yang kita pakai adalah angka yang baru ya. Nah, 1,983 ini kita bagi 2. Ada yang current, ada yang non-current ya. Yang current adalah yang tahun pertama. Sisanya gimana? Sisanya adalah 1,983 dikurang dengan 3,75. Hasilnya adalah 1,6,0,7. Seperti ini ya. Jadi, nanti tinggal 1,983 dikurang 3,75. Hasilnya adalah 6,1,6,0,7. Di total adalah 1,983. Nah, ini cara melakukan undue liability distortions apabila ditemui kasus yang operating risk. Yang kita ubah menjadi finance. Nah, demikian. Semoga bisa bermanfaat. Nah, demikian. Ya. Nah,buds话. Temp-tala. Nah, bah everybody. Nah. Nah. Terima kasih.